Hai kembali lagi bersama kami di waterfall 63 teman-teman Halo semuanya bagaimana kabarnya tentunya dengan harapan dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya Oke teman-teman pada kali ini dan kesempatan ini saya akan membahas langkah setelah selanjutnya setelah channel kita ter disetuju oleh Google Adsense dan kita telah berhasil untuk mendaftar dimana langkah seterusnya adalah yang harus kita berikan yaitu mengisi informasi atau mengelola info pajak nah itu penting atau tidak pertanyaannya itu penting teman-teman ya kalau tidak percaya teman-teman bisa mencarinya di pencarian Google tentang info pajak pada Google Adsense nah disini nanti teman-teman saya akan paparkan ya satu persatu tahap demi tahap sampai dengan selesai sampai dengan kita terima bukti pajak yang telah disetujui itu baik notifikasi lewat Hai apa namanya layar monitor kemudian notifikasi lewat email kita nah ini dia teman-teman jangan di skip karena ini penting sekali selamat menonton hai oke teman-teman langkah selanjutnya setelah kita berhasil mendaftar ke Google Adsense kemudian channel itu kita telah eh ditinjau dan berhasil ya kemudian kita masuk ke Google Adsense kita sudah berhasil mengubah bahasa sehingga kita bergambang untuk mengaktikannya ini langkah seterusnya yang kita lakukan adalah teman-teman mengaktifkan atau mengelola info pajak penting atau tidak penting itu harus mesti teman-teman namanya juga perseratan ya Nah begini teman-teman setelah sudah kita login di Google Adsense ini saya udah login ya setelah itu kita masuk ke beranda nah ini teman-teman oke beranda makanya bila kita belum mengaktifkan atau memberikan informasi pajak akan tampil seperti ini teman-teman periksa apakah informasi pajak tambah diperlukan dari atas semua nah oke kita jangan abaikan teman-teman nanti akan mengulur waktu ya langsung saja teman-teman kelola info pajak ya ataupun teman-teman kalau mau aku pengen belajar lagi nanti pelajari info ya ini dia pelajari lebih lanjut klik ini kalau mau baca-baca bisa langsung saja ke intinya kelola info pajak klik setelah itu tampil seperti ini ini tampilannya oke setelah itu di pojok bah kanan bawah ya ini tambahkan info pajak oke masuk ya nah baru masukkan lah email sorry password teman-teman ya selamat menikmati oke setelah password masuk harus klik berikutnya nah ini maksudnya teman-teman password yang diminta itu adalah password email kita yang yang dulu kita daftarkan di Google Adsense oke sambil santai ya teman-teman berterusnya adalah ini informasi pajak Amerika Serikat udah tidak usah heraukan itu yang penting ikuti saja formulir yang tersedia ini kalau ada pertanyaan kenapa bukan info pajak nonis ya ya belum lah ya kan nah ini pertanyaan apa jenis akun nah ini teman-teman ya ya jenis akun kita adalah perorangan ya jelas dong atau mungkin kelompok oke setelah itu klik berikutnya lanjut ke pertanyaan yang kedua apakah anda warga negara ataupun dulu Amerika Serikat ya kalau iya klik iya kalau tidak tidak karena saya bukan warga negara Amerika saya Indonesia klik tidak oke berikutnya pilih jenis formulir pajak berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya formulir w8 diperlukan w6 ini artinya teman-teman ya ini ada dua jenis formulir WBN adalah formulir ini paling sering digunakan oleh individu individu non Amerika Serikat dan juga digunakan untuk mengklaim manfaat jangan jenis pajak nah itu yang pertama yang kedua formulir ini paling sering digunakan oleh intensitas bisnis atau individu non Amerika Serikat penghasilan terkait nah disini ada kata kuncinya adalah non Amerika Serikat kemudian oleh entis entitas entitas itu maksudnya kelompok ya kelompok bisnis kalau yang satu ini non AS adalah oleh individu berarti tadi kita pilih yang individu ini yang diatas ya yang perurangan individu berarti perurangan ya kemudian klik bagian A nah setelah itu klik mulai formulir WBN kalau mau cek ulang bisa klik kembali kita lanjut saja oke harus sabar teman-teman ya wah boleh lihat sedikit kita lanjutkan nah ini nama individu saya sendiri teman-teman masukin nama namanya sendiri oke kemudian kemudian ini ada nama DBA saya diabaikan nah opsional abaikan satu teman-teman negara ya pilih negara negara indonesia ini ini e-tune asing ini ada opsional boleh disipulai tidak ini e-tune atau SSN.A-S optional boleh disipulai tidak ya aku berikutnya hai 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 nah ini yang kedua adalah alamat alamat tinggal permanen nah nanti alamat-alamat kita asli ya ke centang Indonesia alamat nah ini alamatnya masukkan alamat teman-teman sendiri ya hai 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 everywhere hai 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 было Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu maksudnya ini kode post, kode post tempat tinggal ya teman-teman. Setelah aku post selesai, tulis kotak Logor. Provinsi, provinsi di mana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini kalau misalnya alamat surat dengan alamat teman-teman sama. Langsung centang di sini. Jika, apa namanya, jika berbeda lanjutkan sampai ke bawah. Ya. Kemudian teman-teman perhatikan juga di sini sudah ada indonesia. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Tunggu java. Tunggu dengan jawab barat. teman-teman. Nah teman-teman berarti cukup mengisi sampai dengan. alamat teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah itu berikutnya. Nah pertanyaan berikutnya, teman-teman. apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemotongan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjalanan pajak nah ini ada ya undang-undang pajak AS dapat menggunakan potongan pengusul 30% 30% atas pembayaran semoga Anda mengklaim perjalanan dengan Amerika Serikat atau tidak ya teman-teman apakah Anda mengklaim tarif ya tidaklah coba ketentuan kok oke tunggu nah ini ini formulirnya teman-teman oke setelah teman-teman sudah cek bisa ngecek juga bisa tidak ya silahkan saja tapi alangkah banyak kalau dicek ya disini saya tidak melihat lagi perhatikan jauh dokumen nah saya menyatakan bahwa saya telah menunjukkan dokumen pajak yang dibuat jauh penuhasa dan saya yakin bahwa dokumen itu sebenarnya sudah benar dan lengkap oke centang berikutnya nama lengkap resmi nah teman-teman isiin nama aslinya nah seterusnya apakah Anda orang yang tercampur di bagi tangan-tangan ya ya betul atau jangan pilih tidak ya tapi karena kan nama akun adalah milik kita milik kita pribadi berikutnya buat yang seterusnya adalah pernah keindividu atau intensitas yang disebut di bagian definitas pajak melakukan intensitas dendayang apapun untuk google aslinya ya kalau teman-teman pernah ya klik iya kalau tidak ya pilih tidak kalau saya pemula ya belum pernah pilih tidak nah kemudian ada ceklisi saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada google atau avilansi yang dijalankan sepanjang masa di luar masyarakat dan bahwa tenaga kerja atau model pun terumah masyarakat dan salahnya yang digunakan untuk memberikan layanan secara fisik akan berbukasi di luar AS ya oke tentang kemudian proses tertulis perubahan status apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru yang sudah ada yang belum benar di pembayaran atau belum benar yang belum benar pembayaran saya memberikan opsionnya ada dua yaitu satu saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang menerima pembayaran saya memberikan info untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran nah ini kata kuncinya disini sebelumnya menerima pembayaran yang belum menerima pembayaran jadi ini kata kuncinya ada teman-teman gak usah repot-repot sebelumnya menerima pembayaran berarti kalau yang opsi nomor 2 ini teman-teman sudah pernah ya tapi kalau yang pertama adalah tidak pernah oke saya klik pertama kirim kalau itu teman-teman klik kirim oke ini teman-teman tua info pajak formuli WBN ini statusnya telah disetujui oke nah ini sudah teman-teman ya ini sudah berhasil ya sudah berhasil kemudian kembali refresh nah ini sudah disetujui kemudian teman-teman notifikasinya ini akan muncul di gmail kita sekarang kita buka gmail kita oke 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 klik kotak masuk tunggu 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 google payment baru ya ini ya nah ini ya teman-teman informasi ini ya kotak masuk telah kita tadi berhasil informasi pajak nah sekarang masuk kotak masuk di inar kita nah ini isinya informasi pajak anda disetujui jika anda tidak lagi penangguan pembayar akan di akum jumlah saldo anda di atas nilai pembayaran minimum yang mungkin berlaku anda menurut pembayaran secara tepat waktu dan penuntuan pajak secara akuat jika ada anda dapat melihat mengkonfirmasi informasi pajak tidak ada pusat pembayaran google oke lihat info klik lihat info oke nah ini sudah disetujui kemudian klik formulir baru mulai jika memulai formulir-formulir yang nah ini jika memulai formulir baru formulir yang sudah anda kiri sebelumnya akan dihapus berarti jangan dilanjutkan lagi klik saja batal oke teman-teman nah kalau sudah seperti ini teman-teman sudah ada konfirmasi di jenis kita artinya google adsense kita sudah kita isi sesuai dengan peraturan yang ada kemudian ini potongan pajak ini dipotong jika ada penghasilan di channel youtube kita jadi jika juga tidak ada penghasilan ya tidak bakalan dipotong ataupun dipotong jika telah memenuhi syarat yaitu sebesar 1.300.000 rupiah per bulan nah demikian teman-teman semoga bermanfaat nah teman-teman setelah pada kita sudah diterima kemudian sudah disetujui kemudian sudah ada konfirmasi di email kemudian kita bisa mengunduh hasil tersebut nah ini seperti ini kemudian dorong ke bawah nanti ada sertifikat ini sertifikat aktivitas di luar AS klik saja kemudian inilah hasilnya oke ini hasilnya tadi sudah ada lengkap kan nah demikian teman-teman semoga bermanfaat ya kawan-kawan selesai juga thank you teman-teman terima kasih banyak telah menonton sampai dengan selesai semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel youtube teman-teman semuanya bisa berhasil dan bila ada pertanyaan silakan kirim lewat komentar nanti kami akan balas mampu kami kemudian selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dan terima kasih sampai jumpa kembali waterfall 634 salam sukses selamat menikmati